Intro Seperti akan perang beginilah situasi menegangkan di kota Jakarta pada bulan Maret tahun 1966 Seperti diketahui, pada tanggal 11 Maret tahun 1966 Keluar surat perintah tanggal 11 Maret yang diteken Presiden Soekarno Surat perintah yang kemudian dikenal dengan sebutan Supersemar itu berisi perintah Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu untuk mengambil segala tindakan dalam rangka memulihkan keamanan dan ketertiban Sejarah pun mencatat, dengan bekal Supersemar, Letjen Soeharto lantas membubarkan PKI Partai berideologi komunis yang dianggap jadi dalang peristiwa G30S yang merenggut nyawa 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD Ketika usai PKI dibubarkan, situasi di kota Jakarta benar-benar menegangkan Situasinya bagai seperti akan perang Buku, sejarah surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 Yang disusun Saleh Ajam Hari, Amrin Imran, Ariliadi Sutopo Sutanto dan Susanto Zuhdi Menggambarkan bagaimana situasi menegangkan di kota Jakarta pada bulan Maret tahun 1966 Menurut buku tersebut, sesaat setelah Soeharto mengumumkan pembubaran PKI Puluhan ribu masa pemuda, mahasiswa, pelajar Jakarta dan Bandung membanjiri gedung DPRGR di Senayan Mereka diterima oleh pimpinan DPRGR Kiai Haji Ahmad Syaitu dan Brigjen Syarif Tayep Para demonstran ini menyampaikan tuntutan agar Presiden Panglima tertinggi segera merombak kabinet secara fundamental dan integral Sehingga bersih dari unsur Gestapo atau PKI kaum plin-plan dan vested interest Rumah Waperdam Subandrio ketika itu didatangi oleh masa mahasiswa Para mahasiswa datang dengan maksud untuk mengamankannya Lalu pada tanggal 17 Maret, para mahasiswa juga melancarkan gerakan pengamanan terhadap tiga orang menteri Yaitu Profesor Prijono, Astrawinata dan G.G. Subamia Ketiganya diambil dari kantor mereka dan selanjutnya dibawa ke Kostrat Pada hari Jumat, tanggal 18 Maret tahun 1966 Suasana makin menegangkan Nampak di beberapa tempat, terutama di daerah-daerah yang termasuk daerah lingkaran pengamanan istana Satuan tentara disiagakan dalam kondisi siap tempur Pada hari itu terjadi pergantian pasukan pengawal Bila hari-hari sebelumnya, pengawalan dilakukan oleh Kesatuan-Kesatuan Brimob KKO ataupun Kesatuan Siliwangi Maka pagi hari tanggal 18 Maret itu pengawalan diserahkan kepada RPKAD Batalion Siliwangi Kujang Kesatuan Kafeleri dan Batalion F di Ponegoro Di sekitar air mancur Jalan Tamrin Budi Kemuliaan Merdeka Barat dan Merdeka Selatan Hotel Duta Indonesia atau Duta Merlin Jalan Nusantara Jalan Pintu Air Jalan Katedral dan Pejambon dipenuhi oleh satuan-satuan tentara itu Bahkan di beberapa perapatan jalan kelihatan teng-teng dan panser-panser Kehadiran teng-teng dan panser-panser makin menambah situasi menegangkan ketika itu Bahkan, menimbulkan tanda tanya di benak masyarakat Sebab berbeda dengan hari-hari sebelumnya Pada hari itu, satuan-satuan abri yang mengadakan pengawalan dalam keadaan siap tempur Lalu lintas dalam kota pagi itu tampak seperti biasa Kecuali di tempat-tempat di mana pengawalan diadakan Di tempat ini setiap kendaraan yang lewat diperiksa Hubungan keluar kota boleh dikatakan berhenti sama sekali Begitu pula pesawat-pesawat terbang untuk hubungan keluar negeri Dibatasi Orang-orang Indonesia yang mau berangkat keluar negeri diharuskan menunda keberangkatannya Suasana seperti ini menimbulkan dugaan pada penduduk ibu kota akan ada sesuatu yang bakal terjadi Menurut buku, sejarah surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 Peningkatan kesiagaan ini sesungguhnya telah dimulai sejak Kamis malam tanggal 17 Maret tahun 1966 Lalu, sekitar pukul 9 pagi Presiden Soekarno dengan dikawal oleh anggota resimen Cakrabirawa meninggalkan Istana Merdeka dengan berkendaraan mobil Rombongan Presiden Soekarno ini distop oleh anggota RPKAD yang sedang berjaga di dekat air mancur Setelah diperiksa rombongan diperbolehkan meneruskan perjalanan Rombongan Presiden Soekarno dengan mengambil rute jalan Iman Bonjol di Ponegoro Matraman langsung menuju Istana Bogor Sampai saat Presiden Soekarno meninggalkan Istana tidak terjadi sesuatu Pasukan-pasukan ABRI tetap dalam keadaan siaga Situasi tegang itu mencapai puncaknya untuk kemudian meredah sampai kira-kira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat Pada waktu itu, tanggal 18 Maret tahun 1966 sehabis siaran arta berita Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat Brigjen Ibnu Subroto Lewat RRI Jakarta membacakan keputusan Presiden nomor 5 Pengumuman yang ditandatangani oleh Lieutenant General Soeharto atas nama Presiden itu Menjelaskan mengenai tindakan pengamanan yang dilakukan oleh ABRI terhadap 15 orang Menteri Kabinet Dwi Kora Para Menteri yang diamankan itu adalah Suban Rio, Hairul Saleh, Setiadi Reksoprojo Sumarjo, Oicu Tat, Surahman Yusuf Muda dalam Armunanto Sutomo Martopradoto, Astrawinata, Majen Ahmadi, Moh Acadi Letkol Imam Syafiq, Tumakaka dan Majen TNI Sumarno Pada konsiderans kepres nomor 5 itu disebutkan bahwa sesuai dengan UUD 1945 Menteri-Menteri hanyalah pembantu belaka dari Presiden Pemerintahan berada di tangan Presiden Kedudukan Menteri-Menteri tidak dapat dikaitkan dengan kedudukan Presiden Pengamanan yang dilakukan oleh ABRI terhadap para Menteri itu didasarkan atas pertimbangan untuk menghindarkan mereka dari sasaran kemarahan rakyat Sebab mereka terdapat indikasi terlibat dalam gerakan 30 September Atau setidak-tidaknya diragukan itikat baiknya dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden Setelah kepres nomor 5 disiarkan lewat RRI Barulah rakyat merasa lega, mahasiswa, pelajar dan pemuda yang sejak pagi hari standby di pos-pos mereka Kembali memenuhi jalan-jalan ibu kota dengan menaiki bus-bus dan truk-truk sambil bersorak-sorai menyampaikan pengumuman itu agar diketahui masyarakat secara luas Ketegangan yang mencekam telah lewat Menjelang tengah hari setelah satuan-satuan ABRI ditarik dari tempat-tempat mereka berjaga pengawalan Suasana kembali pulih seperti biasa Pada hari itu juga Front Pancasila beserta Orpol dan Ormas yang tergabung di dalamnya Menyatakan bahwa pengamanan 15 orang Menteri adalah tepat Sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat Pernyataan itu ditanda tangani oleh Kiai Haji Dahlan dari NU Harsono Cokroaminoto dari PSII IJ Kasimo dari Katolik Hardy dari PNI Dan Am Pasila dari Parkindo Buku, Sejarah Surat Perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 Juga mencatat Perkembangan situasi terakhir di Indonesia telah mengundang berbagai reaksi berbagai negara Duta Besar Filipina di Indonesia mengawalkan kepada pemerintahannya supaya bersikap white and sea Pemerintah Malaysia mengambil sikap yang sama Sementara pihak Uni Soviet meski menyiarkan surat perintah tanggal 11 Maret dan keputusan pembubaran PKI tetapi tidak memberi ulasan Sedangkan kantor berita CTK dari Cekoslovakia mencacimaki dan mengatakan tindakan itu sebagai tindakan kurang ajar Terima kasih telah menonton!